Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Opalopaloid Dan ini saatnya untuk kita nostalgia bareng Sesuatu yang udah pasti kalian kangenin Yaitu masa sekolah tatap muka sebelum pandemi Dan di episode ini kita akan bahas khusus Sesuatu yang kita pasti lakuin tiap hari Senin pagi Yaitu pacara bendera Tapi sebelum kita mulai nostalgia dan cerita-ceritanya Ada baiknya kalian cuci tangan, cuci kaki Jaga kebersihan, pasang eset, nyalain kipas dan kunci pintu dulu Oke? Ya jadi udah hampir 7 bulan atau 8 bulan kita ngejogrok aja di rumah Herbahan, twitteran, youtuban, makan, berak, tidur Gitu aja terus tiap hari Dan ini pasti semua bikin kita kangen sama rutinitas kita yang dulu Yaitu sekolah Dan di video ini kita akan bahas salah satu hal yang paling kangenin dari sekolah Yaitu upacara bendera dan cerita-ceritanya Jadi disini pasti semua udah pernah ngalamin dan tau apa itu upacara bendera Bahkan ada yang pernah jadi petugas ataupun jadi peserta biasa Dulu waktu tiap Senin kita menjalani upacara bendera Mau jadi petugas atau jadi peserta kayaknya kita gak ngerasa kangen gitu ya Sama upacara bendera, sama momen ini gitu Tapi setelah 8 bulan tidak menjalani kok kayaknya jadi kangen nih sama upacara bendera Sekarang pun saya masih inget tuh susunan acara dari upacara bendera Mulai dari nyiapin barisan sampai penutupan dan pembacaan doa Nah biasanya nih yang jadi petugas upacara itu gantian Misalnya nih minggu ini yang jadi petugas 10 IPS 1 Minggu depan pasti 10 IPS 2 yang jadi petugas Minggu depannya lagi 10 IPS 1 Terus 10 IPS 2 Gitu-gitu terus nanti balik lagi ke 10 IPS 1 Ingat banget dulu waktu kelas saya jadi petugas Saya pasti kebagian suruh membawakan teks Pancasila yang akan diberikan ke pembina Soalnya pembina nya nanti yang baca Saya cuma sebagai kurir untuk nganter teks Pancasila Nah, kalau kalian dulu pernah jadi apa suatu pacara? Ngomongin masalah pembina upacara Tiap Senin tuh pasti pembina nya ganti-ganti ya Misalnya Senin ini Ibu A Minggu depan Ibu B Minggu depannya lagi Bapak A Minggu depannya lagi Bapak B Tapi yang paling males itu Kalau misalnya pembina upacaranya itu kepala sekolah Kenapa sih tiap kepala sekolah kok Kalau misalnya ngasih pengarahan saat pidato itu Lamanya minta ampun Ya bisa pusreng lah Sampai mitik itu bisa Atau bisa kalian belajar untuk SBM PTN pun bisa Jadi pasti kalau misalnya kepala sekolah Yang naik ke mimbar pasti murid-murid udah pada berdoa yang jelek-jelek Misalnya berdoa ada yang pingsan lah Ada sesuatu terjadi lah Hujan lah segala macem Itu pasti ada yang berdoa Kalau misalnya kepala sekolah yang naik ke atas mimbar untuk pidato Nah ada lagi nih hal yang paling ngangenin dari upacara Yaitu masalah hukumannya Pernah gak sih kalian dihukum? Kalau saya sih pernah Dulu gara-gara gak pakai atribut Biasanya kan kalau upacara itu Kita wajib pakai atribut ya Mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, pos kaki putih, dan sepatu hitam Nah jadi masalah ini Saya ini waktu itu lupa untuk pakai dasi Akhirnya disetrap sendiri Di depan, di sebelah mimbar Biasanya kalau disetrap itu Gara-gara berbagai macam alasan atau Sebab Salah satunya itu Telat Nah itu banyak banget dulu Soalnya teman-teman yang telat ya Akhirnya disuruh diri di depan sendiri Lalu selanjutnya gak pakai atribut Ya emang ini jelas termasuk saya Lalu ada yang bercanda nih biasanya Pasukan belakang nih pada bercanda Satu sama lain akhirnya Ditarik ke depan Suruh diri di depan sendirian Tapi ada juga alasan yang Lebih gila lagi Dan gak masuk akal lah gitu Yaitu contohnya Pura-pura pingsan di Upacara atau pura-pura kesurupan Eh tapi akhirnya ketahuan bohong Akhirnya disuruh Di depan Aneh-aneh aja emang orang Kalau teman-teman gimana? Pernah gak dihukum pas upacara? Ceritain dong Apa hukumannya dan Kenapa kalian dihukum? Tulis di kolom komentar ya Kayaknya seru juga Kalau misalnya Saya buat video Yang Memperlihatkan Kompilasi Hukuman Yang pernah kalian terima Pada saat upacara Gimana? Setuju gak? Tulis di kolom komentar ya Cerita atau momen yang Kita pernah alamin Di upacara bendera itu Juga menjadi hal yang bikin Kita kangen Dan bikin nostalgia banget sih Sama upacara bendera ini Kadang ada yang bikin Ngakak juga Ada yang bikin Jengkel juga Ada yang bikin sedih juga Tapi disitulah Jadi kita kangen Berkesan jadinya Pernah nih dulu Waktu SD ya Ini cerita Jadi Itu adalah momen pertama Saya dan teman-teman itu Menjadi petugas upacara Nah Kebetulan juga Saya cuma Jadi paduan suara doang Waktu itu Kisah kocaknya Pas sedang Ngibarin bendera Kita sebagai paduan suara Harus sinkron kan Sama bendera Jangan sampe Bendera beloman sampe atas Tapi lagunya udah abis Atau sebaliknya Nah Ini bendera Masih belum sampe di atas Tapi lagunya udah abis Akhirnya Entah kenapa Semua justru nyanyi lagi Pas baik terakhir itu loh Pas Indonesia raya Merdeka Merdeka Itu diulang-ulang terus Sampe Benderanya sampe atas Kan jadinya Gimana gitu ya Guru-guru udah ngasih kode Waktu itu Untuk berhenti Tapi semuanya Gak berhenti-berhenti Nah Kekacauannya itu Gak sampe disitu Kekacauan yang Pada saat itu terjadi Itu Dilanjut Sampe Lagu Menganingkan cipta Itu momen Pas kita lagi mengenang Para pahlawan itu ya Yang menganingkan cipta Mulai Ya kayak begitu Nah Entah kenapa Satu kelas itu Lupa sama lagu Mengenangkan cipta Termasuk saya juga Akhirnya Ya udah mengenangkan cipta Bener-bener hening Tidak ada lagunya Dan Satu lagi Pada saat Komandan upacaranya teriak Kan biasanya kan teriak tuh Hormat Gerak Gitu kan ya Nah ini dia ini Entah Kenapa suaranya Atau mungkin baru kali ya Jadinya dia Agak Kegok gitu Suaranya jadi kayak Ayam menelen karet Hormat Gerak Begitu Jadinya ya gimana Pada ngakak semua Satu Satu Sekolah Emang aneh-aneh aja Kalau zaman SD itu Dan Sampai sekarang Saya belum Lupa sama Cerita-cerita Kayak begitu Ada lagi Ada lagi momen pada saat SD dulu Mungkin gara-gara Pas kiberanya itu Kurang persiapan Alhasil Barisannya Berantakan banget Dan Benderanya itu Kebalik Belum sampai situ Masih ada Kecauan lain Jadi pada saat Benderanya udah sampai Setengah tiang Macet Jadi gak bisa Ditarik lagi Akhirnya Ya Diturunin lagi Dan Dibenderin dulu Anak-anak pada disuruh Ngadep belakang Pada saat Ngadep ke depan lagi Beneranya Udah bener Tapi ya Momen-momen Seperti ini Bisa menjadi Sebuah pengalaman Yang sangat berharga Dan bisa menjadi Pembelajaran Biar ke depannya Itu makin baik lagi Oh iya Kalau kalian gimana Ada gak sih Momen Momen seru Pas upacara gitu Ceritain dong Di kolom komentar Nanti kita buat video Kompilasi cerita Teman-teman Oke Ya Upacara Memang jadi Suatu yang Menyebalkan Sebenarnya Bagi para siswa Apalagi Kalau misalnya Yang jadi pembina Itu adalah Kepala sekolah Tapi Upacara Sangat bermanfaat Untuk menumbuhkan Rasa nasionalisme Dan Menghargai Atau Mengenang Jasa para pahlawan kita Walau Kadang menyebalkan Tapi itu justru Membuat kita Kangen ya Sama Upacara bendera Jadi kita bisa Ngobrol-ngobrol disini Bisa mengenang Bareng-bareng Dan nostalgia Bareng-bareng Dan Jadi itu dulu aja ya Untuk hari ini Untuk video kali ini Terima kasih banyak Teman-teman yang udah nonton Sampai detik ini Oke Tolong berikan saran juga Di kolom komentar Agar channel ini Menjadi lebih baik lagi Tulis juga Besok kita bahas Apalagi Soal Nostalgia Di sekolah Oke Jangan lupa juga Klik tombol like-nya Dan subscribe-nya Atau berlangganan Atau pencet tombol loncengnya Semuanya Dari kompleks Anjay Kayak Kayak youtuber ya Saya nih Oke Sekian dari saya Opalopaloid Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton